Begitu kotornya jalan nasional yang berada di desa Mensere, kecamatan Tebas ini setelah dilintasi oleh sejumlah dam teraki yang membawa tanah kuning dari dan menuju gudang kelapa sawit. Gambar-gambar kondisi jalan yang kotor ini bahkan sempat viral dan menjadi trending topik di sosial media kalangan warga Sambas setelah diposting salah seorang warganet. Banyak masyarakat yang mengecam dengan komentar pedas sehingga membuat pihak perusahaan bergegas bertindak membersihkan. Pembersihan jalan dengan cara disemprot air dengan mesin robin dilakukan pihak perusahaan dengan dibantu pemerintah desa dan warga setempat. Pihak perusahaan langsung membersihkan jalan tersebut yang dibantu pemerintah desa serta masyarakat setempat yang menggunakan alat mesin robin dengan cara disemprot pada Sabtu malam kemarin. Alhamdulillah sebentar itu kita dalam pengguna jalan dan untuk memasuk material memang kita jalankan sesuai dengan pekerjaan kita, kita menyiram jalan. Tadi kan memang ada mobil masuk lima buah sekali keluar mesin kita kan rusak setelah itu mobil keluar lagi jadi jalan agak becek. Yang seterusnya pun kita bertanggung jawablah dengan jalan kalau ada yang berdebu ataupun lecet memang kita siram. Dan kita pun mengucapkan minta maaf kepada pengguna jalan sementara ini mungkin ada yang becek, yang ada yang berdebu. Saya, Kepala Desa Misere, meniak lanjut telpon dari Bapak Camatabas bahwa tanah ataupun jalan yang berlumpur harus disiram, bersihkan. Karena menjaga ataupun mengantisipasi kejadian kecerakaan awal lintas. Alhamdulillah kebetulan pada malam minggu saya bertemu langsung dengan bos dari perusahaan tersebut dan langsung ditanggapi dan ditindaklanjuti. Dan benar-benar pada hari ini, kemarin dan hari ini saya lihat jalan surah bersih. Jadi tadi kami perintahan desa langsung datang menemui pihak perusahaan, jadi pihak perusahaan pun cepatlah menangkan kejadian. Jadi kami tadi permintaan desa dengan pihak perusahaan bersangis-sangislah, membersihkan jalan yang terdampak dari hasil penimbunan material tadi. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pondipi memberi tekan.